Oke Halo temen-temen semua Balik lagi bareng gue Dan next day disini Jadi Karena kalian banyak yang minta Buat gimana Cara ngebalikin suara yang Ilang di Genshin Dan Maaf ya Videonya baru jadi sekarang Karena gue juga sibuk Dan Gue kerja kelompoknya banyak Dan kelompoknya Ya Rada ampas Dan Gue ada uas juga Belum lama ini Dan Jadinya Butuh waktu buat ngebikin video ini Dan juga gue mesti Apa Nyari-nyari dulu Berapa info Karena Gue dan temen-temen gue Gak ada yang mengalami masalah ini Oke Jadi Setelah gue nyeri beberapa sumber Ke beberapa sumber ya Gue Ketemu nih Mungkin Solusi Yang mungkin Bisa ngebantu kalian ya Tapi gue gak bakal Bisa menjamin 100% Kalau ini bakal bekerja Tapi mungkin aja bisa membantu kalian ya Seenggaknya Buat mastiin ya Oke Sebentar ya ini tunggu loading Oke Oh iya Sebelum Apa Kasih tips-tipsnya Gue pengen Mastiin berapa hal ke kalian Yang pertama Pastiin Apa Volumenya kalian udah Gedein Ya minimal Seperti 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 Biar Suaranya minimal Kedengeran Yang kedua Kalau kalian mau ngetes Suara di Genshin itu ada atau enggak Suara karakannya Itu kalian Itu kalian Buat ngetesnya Ketiga hal ini aja Yang pertama Ke Catherine Catherine karena suaranya bakal pasti ada Sebagai NPC Yang kedua Ketabi Sama kayak Catherine Dia sebagai NPC Suaranya bakal ada terus Karena kan suara yang hilang Biasanya Suara NPC Atau Pas lagi story quest dan archon quest Suaranya gak ada Kayak Kayak Visual novel Atau yang ketiga nih Cara ketiga Kalian pilih karakter Terus ke karakter yang mana aja Terserah Pilih profile Ke voiceover Abis itu kalian play Suara yang mana aja Terserah Ini buat ngetes Oke Kalian mainin suara yang mana aja Dan kalau misalnya suaranya Dari ketiga hal itu Bener-bener gak ada Amin-amin gak ada Berarti ada yang salah Kalau misalnya suaranya ada Berarti normal Oke Karena di Side Di story quest dan archon quest doang NPC ada suaranya Sementara di Side quest Atau side story Terserah mau bilang apa Itu suara NPCnya gak bakal ada Kalian mau coba gimana pun Oke Terus gimana nih tipsnya Buat Ngecoba ngebalikin suaranya Yang pertama Kalian pastiin File Genshin kalian itu Lengkap ya Gak ada yang bolong Ataupun rusak Kalian bisa Ukra setting Pilih resource Verify final integrity Atau dari Ini kan kalau dari in game Kalau misalnya belum masuk in game nya Kalian bisa ke Bagian kanan bawah Pilih yang verify Verify Confirm Tunggu sampai kelar ya Ini buat mastiin File kalian itu Gak ada yang rusak Ataupun hilang Ini gue stop aja Karena Karena kan suara gue udah bener Dan gue gak mau Makan buang waktu kalian Oke Terus Setelah verify Apai gimana kalau masih gak ada Kalian ke sound setting Ini gue gak tau Lu bisa liat atau enggak Atau Biar lebih lengkap Pertama Set ini ke Apalah ini Setting yang Kalau dari atas Swipe atas itu Pastiin Kalian power saving nya Dimatiin ya Power saving matiin Bilih performance mode Karena Mungkin aja Kalau Power saving nya nyala Ada beberapa fitur Yang di non aktifkan Terus Suara Suara mode Suara Ini langsung ke setting nya aja ya Ini pilih sound Jangan pilih vibrate atau mute Pilih sound Kalau di iPhone Jangan pilih silent mode Biasanya kalau Silent mode atau Mute Itu Kemungkinan besar Suara gak bakal nyala Di Genshin nya Terus berikutnya Kalau misalnya kalian ada Opsi do not disturb Itu jangan dinyalain Karena do not disturb Bisa aja Bikin suara Genshin nya Gak ada Oke Setelah itu bagaimana lagi Kalian ke setting nih Kalau misalnya itu masih gak bisa Ke setting Pilih Apa sound and vibration Ini kalau di hape samsung nih ya Ini mungkin bisa digunakan Pilih volume Media Atau pilih volume mixer lah Cari volume mixer Cari volume mixer Pilih yang buat Ngeplay suara Di game ya Atau di video Karena itu kedua hal itu Sama game Sama video biasanya Kalian coba mainin suaranya Abis itu balik lagi Ke Genshin nya Kalau misalnya masih gak bisa juga Oke Oh iya Sebelum itu Pastiin Pastiin Kalian Kalau misalnya Pakai earphone Atau headset Pastiin udah kecolok sempurna ya Atau Kalau gak kecolok sempurna Biasanya tuh suaranya di earphone gak bakal ada Terus kalau misalnya ada kecolok sempurna Kalian bisa coba puter-puter dikit Ituan Apa jacknya Buat Mastiin Suara Apa Earphone itu Bener-bener ke connect Nah Cara lainnya bagaimana nih Gue Ada cara lain nih Pertama kalian ke Setting Ini juga bisa ngebantu nih Setting Kalau di hp samsung gue ini gak ada Mungkin di hp merek lain ada nih Kalian ke setting Pilih audio Pilih audio API Atau API settings Terus ke audio compatibility mode Pilih use Abis itu Coba restart game nya Karena Berapa sumber Mengatakan itu Bisa juga Ngebantu juga Kalau misalnya Itu juga gak bisa Kalian coba Setting lagi Pilih Cari Yang ada opsi apps Pilih Apps Atau apps and notification Pokoknya yang ada Judulnya ada apps nya Abis itu Cari Genshin Atau game yang Kalian pengen Utak atik Suaranya Pilih Genshin Pilih force stop Abis itu kalian coba Coba pemainin lagi Karena biasanya Cara ini juga bisa Gak cuman di Genshin doang Tapi di beberapa game Di beberapa game Juga bisa Nah Kalau misalnya Semua cara itu Masih gak bisa Kalian udah verify Kalian udah pastiin Settingan suaranya Digedein Volume Game in game nya Suara game Terus Apa Mode suaranya Bukan mute atau silent Tapi yang udah suara Terus juga Do not disturb nya mati Power saving mode mati Dan performance mode nya nyala Itu gimana Ini cara terakhir nih Ini cara terakhir Cara terakhir nya adalah Kalian Install ulang Genshin nya Ini cara terakhir banget Kalau misalnya Semua cara yang lain Udah gak bisa Biasanya setelah install ulang Kemungkinan itu Suaranya mungkin bakal balik ya Nah Segitu aja Tips yang bisa gue kasih ya Dari Beberapa sumber Yang terpercaya Kalau misalnya Kalian juga nemu cara lain Tolong tulis di kolom komen ya Semoga video ini ngebantu kalian Yang suaranya hilang di mobile kalian Terima kasih ya buat yang udah nonton Oh iya Ini gue pastiin ulang Cara ini bisa buat Hampir semua HP ya Mau itu Android atau iPhone Oke Semoga video ini ngebantu ya See you next time Thank you buat yang udah nonton Kalau misalnya video ini ngebantu Boleh di like dan share Jangan lupa subscribe Thank you Bye bye